Lihat sekitar ini, lihat ini Ajaan Ini Uy 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 U Mush Ini ada teman-teman yang lagi pengunjung yang memang lagi mengadakan salah satu ritual di Mustika Alam. Bapak Haji Samsudin. Memang sudah menjadi juru di sini berapa lama Pak? Oh baru, belum lama. Baru 27 tahun. Wah atuh lain baru, baru 27 tahun Pak. Terus pernah nggak Bapak sendiri, Pak Haji sendiri selama merawat area sekitar ini, merasakan ataupun melihat atau mendengar betul-betul keanehan, keganjilan atau pernah. Betul, kalau mengenai masalah itu bukan juru puja kalau nggak pernah lihat. Karena kita bukan hanya dibayangkan saja, sering nampak. Betul, betul. Apa Pak kira-kira Pak Haji? Yang pernah Pak Haji alamin? Ibu Ratu, ya. Ibu Ratu, ya. Bapak yang saya ingin tahu, tahu-tahu yang berada di dalam, alatu. Bintu, terus tutup. Kalau saya lagi mimpin doa, orang lain mah kan nggak tahu. Biasanya, katanya... Ibu Ratu itu sering nampak di sini sebetulnya. Oh gitu. Iya. Nah, terus saya penasaran Pak, kenapa masih identik dengan warna-warna hijau, Pak? Nah, itu khas ya. Nah, dengerin itu jangan salah, itu khas. Laut itu kan biru ya. Kadang-kadang hijau itu. Seperti itu tandanya. Betul, betul. Itu tanda alami. Alam. Iya. Jadi, makmur, sejahtera, warna-warna, memang warna-warna natural alam ya Pak? Kalau hijau-hijau kan rasanya dingin, enak, sejuk. Terus, masalah pengunjung, Pak? Pernah untuk Pak Haji dapat satu pengunjung lalu perminta anak dalam artian mustahil sebagai itu? Oh, itu, Pak. Tidak. Udah tidak asing, Pak. Yang namanya merasanya berupa-rupa kemauan. Betul, betul. Makanya saya tahu di sini. Udah mengatakan ini keturunan Ibu Ratu. Udah mengatakan ini cucunya Ibu Ratu. Saya bilang, kamu seenaknya aja. Sedangkan saya aja di sini jeruk, yang dibilang jeruk kunci. Bukan seperti itu. Kamu jangan mendahului orang jeruk kunci di sini. Nanti kualat kamu, tuh. Nanti kualat kamu, tuh. Seh Hasan Ali. Seh Raden Seh Hasan Ali. Raden Seh Hasan Ali. Yang paling tua, Pak, diantara makam-makam yang lain? Ini kan sampai yang paling tua ini. Oh. Ini adanya ini tahun 1521 Masehi. 1521 Masehi. Iya. Tapi sejak mulai kapan diatur damatnya? Sejak tahun 1960 aja. Ke sini ramainya. Jadi mulai-mulai banyak lah pengunjung. Waktu Pak Karno tampak di Batu Korsi itu di bawah. Oh. Yang tadi kita lewat. Iya. Karang Kursi. Karang Kursi. Tempat Tapa Jabu Karno dulu. Oh. Memang beberapa petinggi-petinggi zaman dulu ya. Tokoh-tokoh zaman dulu seperti itu, Pak. Iya. Mempunyai energi spiritual tersendiri, Pak. Lagian waktu Pak Karno itu antara Pak Karno sama Ibu Ratu ada hubungannya. Oh. Yang dibilang nikah gaib. Nikah gaib. Bukan nikah gaib itu bukan harus diklonin. Itu ya. Antara Pak Karno sama Ibu Ratu, kalau ada apa-apa. Betul. Sudah lebih tahu dua-duanya. Betul. 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 Jadi ada kekuatan supernatural masing-masing ya. Kimistri jadi kayak telepati. Pak Karno itu paling persediaan yang paling hebat lah di Indonesia ini. Siapa sih negara malah yang takut sama Pak Karno. Betul. 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 Ani Jaya. Karena apa? Karena itulah kejadiannya seperti itu. Kenapakah ininya lokasi yang memang sering dikunjungi Ibu Ratu? Kedul. Ada memang mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan ya. Nah ini salah satunya. Nah kawan waras nih. Alhamdulillah. Ya akhirnya tim waras diperbolehkan masuk dan meliput beberapa area-area di dalam patilasan ya. Kita coba nih seperti apa penampakannya. Ini ada beberapa lukisan. Lukisan beliau. Mungkin karya beberapa di goresan tangan. Ya inilah penampakan di dalam Aula Patilasan Ibu Ratu Nyi, apa? Ratu Kedul. Ini Nyi Roro Kedul ya. Itulah sepenggal cerita di daerah kawasan pantai Karanghauan. Percaya atau tidak terserah Anda untuk menilai dan berfikir dan melihat dari sudut pandang seperti apakah semua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.